DPU LDI Provinsi Jawa Barat turut menyukseskan program 3 juta santri Jawa Barat siap revaksin. Dua pondok pesantren binaan LDI mendapatkan kehormatan sebagai tempat kegiatan program tersebut, yakni Pondok Pesantren Nurul Iman, Kota Bogor, dan Pondok Pesantren Luhur Al-Katsar, Kota Cirebon. Acara ini juga dihadiri secara daring oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Komas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri, dan beberapa pejabat lainnya. Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenang Jawa Barat ini. Saya yakin kerjasama dengan Benda, dengan TNI, dan Polri, ini yang memungkinkan vaksinasi ini bisa berjalan untuk santri-santri di pondok pesantren sejajah Barat. Saya sungguh bersyukur dan Alhamdulillah terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Pak Dam, Pak Kutubunur, terima kasih dan tentu para GIAI, para penghasil pondok pesantren. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini kedaruratan COVID sudah turun karena kerjasama seluruh pihak. Bapak Ibu khususnya pengurus pondok pesantren, mari kita sukseskan agar kegiatan belajar mengajar di pesantren bisa normal lagi, tentu dengan adaptasi kick-off program vaksinasi di lingkungan pondok pesantren tahun 2021 dengan tema 3 juta santri Jawa Barat siap divaksin, saya nyatakan resmi dibuka. Acara ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanganan pencegahan penularan COVID khususnya di lingkungan pondok pesantren. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak, Bapak Tantong, Kementerian Agama, Bapak Bogor, dan seluruh kasih dan kesempat yang sudah hadir, yang mempercayakan kepada kami di pondok pesantren 10 liman Kota Bogor sebagai tempat kick-off. Dan juga terima kasih kepada Puskesmas Anasarya yang sudah berkenan untuk memvaksinasi warga kami yang ada di pondok pesantren 10 liman. Alhamdulillah kegiatan bisa terlaksana dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Harapannya seluruh santri pondok pesantren 10 liman Kota Bogor semuanya aman, selamat, sehat, terhindar dari wabah COVID-19. Diharapkan dengan kegiatan ini, LDI dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19 sehingga semua santri bisa belajar seperti sedia kalah. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.